Intro Hari ini ada 8 pebalap WSBK yang ikut dalam Karnaval Budaya Mandalika. Sejumlah pebalap ajang World Superbike WSBK 2023 mengikuti Karnaval Budaya Mandalika yang digelar pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat NTB di kawasan ekonomi khusus Kek Mandalika. Hari ini ada 8 pebalap WSBK yang ikut dalam Karnaval Budaya Mandalika ini sebagai bentuk kebersamaan dalam mendukung kemajuan pariwisata di NTB. Kata Bupati Lombok Tengah Halalupatul Bahri saat membuka acara tersebut di Mandalika Rabu. Dia mengatakan Karnaval Budaya Mandalika dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk rutinitas dalam mendukung pengembangan pariwisata dan melestarikan budaya bau nyalai atau menangkap cacing laut. Sehingga pada tahun ini kolaborasi dengan ajang WSBK Mandalika dan diharapkan menjadi promosi kemajuan pariwisata di NTB. Tahun ini kami melakukan kolaborasi event budaya dengan ajang balap motor WSBK, katanya pula. Dia mengatakan Kek Mandalika memiliki alam yang cukup indah, termasuk di sepanjang pantai selatan Lombok Tengah, dan pada setiap tahun ada event bau nyalai. Peristiwa telah menjadi tulang punggung pendapatan pemerintah Lombok Tengah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pariwisata ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, katanya lagi. Pengembangan pariwisata di Kek dan penyelenggaraan ajang balap motor tersebut dipastikan memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Hal itu dikarenakan warga atau UMKM terlibat langsung dalam penyuksesan ajang WSBK 2023 tersebut. Penggerakan ekonomi pasti tumbuh, karena UMKM bisa berjualan di tempat yang telah ditentukan, kata dia pula. Dia berharap kepada semua pihak, termasuk masyarakat, untuk mendukung semua program dalam mendukung pengembangan pariwisata di Mandalika. Termasuk ajang WSBK tanggal 3 sampai 5 Maret, dan ajang MotoGP bulan Oktober 2023 mendatang. Semoga WSBK ini berjalan aman dan lancar untuk kemajuan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah, katanya. Pembalap WSBK yang ikut Karnaval Budaya Mandalika tersebut, diantaranya Kan Oncu, Adam Norodin Lorenzo Baldassari, Nicholas Pinali, Bahatin Sofwoglu, Alex Basani, dan Hafiz Sahrin, serta kru pembalap lainnya. Kegiatan Karnaval Budaya Mandalika itu juga diikuti oleh semua organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Lombok Tengah, pemerintah desa, dan empat kabupaten atau kota di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan Karnaval Budaya Mandalika itu juga dipercayaan masyarakat. Kegiatan Karnaval Budaya немelan, danodeaksibar amusing. Kegiatan Karnaval Budaya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton